ya pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat tombol namun tidak menggunakan shape kita akan coba membuat tombol dengan menggunakan objek gambar yaitu kita klik file kemudian kita pilih new kemudian kita pilih essence script 2 kemudian kita klik ok nah pertama kita cari dulu gambar yang akan kita gunakan anda bisa gunakan facilitas file kemudian pilih import anda bisa pilih import2stitch atau import2library saya ambil gambar pertama itu untuk membuat tombol kita klik di sini saja untuk mengambil sampel pertama saya akan gunakan tombol koala saya klik open maka akan masuk gambar koala kemudian anda ubah ukurannya sesuai dengan kebetulan anda jika anda memiliki koneksi internet anda bisa cari di google kemudian anda tinggal cukup klik kanan pada google kemudian anda langsung bisa paste di sini seperti itu nah seperti ini tombol yang kita miliki kemudian anda lakukan hal yang sama pada tutorial sebelumnya ini yaitu anda klik modify kemudian pilih convert2symbol atau cukup menekan tombol F8 pada keyboard kemudian kasih nama misalkan tombol gambar tipenya button registration nya di tengah kemudian kita klik ok nah kita berhasil membuat sebuah tombol kemudian kita double klik untuk mengedit kondisi over dan hit nya double klik kita double klik ada over dan hit untuk over silahkan anda klik kanan namun kita menginginkan gambar yang berbeda sehingga kita tidak menggunakan insert keyframe akan tetapi kita gunakan insert blank keyframe seperti ini kemudian kita klik file kemudian kita pilih import to stage kita pilih gambar yang kedua misalnya gambar bunga seperti ini ya kemudian kita ubah ukurannya kita klik kanan pilih free transform kita resize ya kita atur posisinya agar titik tengahnya berada pada titik fokus seperti ini berarti up nya kuala over nya berubah jadi bunga dan down nya kita akan buat insert blank keyframe kita lakukan hal yang sama seperti tadi import import to stage ya kita pilih gambar kedua misalkan tulips ya kita klik kanan pilih free transform untuk melakukan resize ya seperti ini oke kita atur posisinya sehingga berada di tengah-tengah ya cukup kalau misalkan anda mau ubah menjadi miring bisa seperti ini anda lakukan ya seperti itu kemudian kalau jika sudah selesai anda cukup mengklik scene 1 kemudian kita akan coba klik untuk menjalankan animasinya kita tes dengan cara klik pada menu control pilih test movie atau cukup menekan kombinasi tombol keyboard ctrl dan enter seperti ini ini dia nah ini ketika saya arahkan dia berubah menjadi bunga dan ketika saya klik maka dia akan berubah menjadi bunga tulips ya seperti ini oke oke selamat menikmati